Liburan akhir tahun atau liburan sekolah pada tahun ajaran 2021 ini di Kabupaten Merangin ditiadakan. Hal ini guna mengantisipasi adanya loncakan kasus COVID-19 selama libur akhir tahun. Tidak lama lagi para siswa akan melakukan ujian semester. Biasanya selesai ujian semester, siswa akan langsung diberikan waktu libur yang juga bertempatan dengan libur akhir tahun. Namun tidak di tahun ajaran 2021 ini, di mana pemerintah Kabupaten telah mengambil kebijakan untuk mentiadakan libur sekolah akhir tahun. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Merangin, Rika Eliuma. Dirinya menjelaskan, usai ujian semester pada 15 Desember mendatang, akan langsung dilakukan kegiatan ekstra kulikuler, di mana pada 3 Januari 2022 siswa akan menerima lapor hasil belajar. Kemudian di tanggal 4 Januari, pembelajaran di semester genap akan langsung dilakukan, dan tidak ada libur akhir tahun. Kita akan libur pada Natal dan Tahun Baru. Untuk penerimaan lapor, kita dilaksanakan di tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari 2022, sekolah masuk melaksanakan pembelajaran semester 2 atau semester genap di tahun pelajaran 2021-2022. Hal ini dilakukan untuk mencegah siswa berlibur agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 selama libur akhir tahun. Yang mana pada momen libur akhir tahun, ini biasanya dimanfaatkan untuk melakukan rekreasi di tempat-tempat wisata, sehingga berisiko terjadinya kerumunan. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.